Pemaksulan Presiden Jokowi Menuntut Pemaksulan Presiden Jokowi Dodo Pemaksulan Presiden Jokowi Apa bisa Jokowi dimaksudkan? Wacana Pemaksulan Presiden Jokowi Dodo kembali menyeruak di ruang publik. Wacana itu kembali menyembul setelah Jokowi menyinggung soal regulasi yang memungkinkan dirinya berkampanye dan memiak salah satu pasor. Saat jumpa pers pada Kamis 25 Januari lalu, Deputi Hukum TPN Gajar Mahfud, Tondung Mulia Lubis mengatakan pernyataan Jokowi telah melanggar sumpah jabatan saat dilantik pada 20 Oktober tahun 2019. Bisa sebagai alasan untuk melakukan pemaksulan. Ia pun mengutip dari Pasal 7A Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa alasan pemaksulan Presiden dan atau wakil Presiden dalam masa jabatannya bisa dilakukan jika Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum. Misalnya pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya. Selain Todung, rupanya ada lagi Pakat Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Ferry Amsari. Menurutnya, pemaksuduan Jokowi bisa dimungkinkan jika dikaitkan dengan skandal dari Mahkamah Konstitusi ataupun MK. Skandal yang dimaksud ialah putusan MK nomor 90, di mana putusan itu membuat Gibran lolos sebagai cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto. Oktober lalu, putusan itu diketok oleh Ketua MK Anwar Usman. Sementara, Anwar sendiri ialah besan dari Jokowi alias pemanggibran. Jokowi pun ditengarai terlibat mengorkestrasi putusan itu dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan ekotisme atau Undang-Undang KKN. Di mana jika terbukti ikut cawe-cawe dalam putusan MK itu, maka Jokowi bisa dianggap melakukan perbuatan tercelah dan dimintai tanggung jawabannya. Sementara, di dunia politik Indonesia, pemaksuduan bukan barang baru. Sejumlah presiden pernah mengalaminya. Misalnya pada order lama, tepatnya pada tahun 1966, Bapak Proklamator kita, Soekarno dimaksudukan secara politik oleh PR. Saat itu, rakyat sedang menggugat Soekarno karena digugat terlibat kasus gerakan 30 September 1965. Penelenggaraan pun dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya melalui mekanisme sidang Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Bung Karno dituntut pertanggung jawabannya atas kematian para jenderal. Ia menyampaikan pidato sebagai bentuk pertanggung jawaban di sidang umum keempat MPRS pada 22 Juni 1966. Sayangnya, pertanggung jawaban Soekarno ketika itu ditolak yang menurut sejarawan Anhar Gonggong sudah diisi oleh orang pilihan Soeharto. Soekarno pun dilengsarkan setelah tak lagi berkuasa, ia berstatus sebagai tanah politik hingga akhir hayat. Selain Soekarno, pemaksulan ataupun kudeta politis juga dialami oleh Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid alias Gustur. Tepatnya pada tahun 2001, pelengsaran Gustur dipicu oleh laporan yang disampaikan politik khusus DPR terkait dugaan penggunaan dana di yayasan dana kesejahteraan karyawan bulog sebesar 4 juta dolar Amerika Serikat. Ya, meskipun ada bukti kuat, DPR yang kerap terlihat konflik dengan Gustur akhirnya menuntut Gustur mundur lewat sejumlah memorandu. Namun rupanya Gustur melawan. Ia tak kehabisan akal dan mengeluarkan dekret Presiden pada 23 Juli 2001. Isinya, memubarkan DPR dan membekukan Partai Golkar. Menyikuti ketatangan itu, MPR langsung menggelar sidang istimewa untuk memaksudkan Gustur. Pantas, apakah Jokowi bisa dimaksudkan? Secara konstitusi sih, Jokowi bisa aja dilengasarkan dari jabatannya, tapi butuh proses berbelit untuk mewujudkannya. Karena sebagai mana ketentuan, pada pasal 7A dan 7B di Undang-Undang Dasar tahun 1945, pemaksuduan harus terlebih dahulu diusulkan DPR ke MK. Dan sesuai isi pasal dari 7B ayat 3 dalam Undang-Undang tersebut, usul pemaksuduan harus didukung sekurangnya 2 per 3 dari anggota DPR yang hadir di dalam rapat paripurna. Selain itu, rapat paripurna juga harus dihadiri minimal 2 per 3 anggota DPR. Menyampaikan di pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Persoalannya, Parlemen saat ini masih dikuasai oleh rezim Jokowi. Meskipun tak lagi harmonis dengan PDI Perjuangan, Jokowi masih bisa mengendalikan parpur-parpur pengusungnya. Tepatnya, parpur pengusung pasangan Prabowo Gibran, di Gerindra, kemudian ada Golkar, ada Demokrat, dan PAN. Gabungan 4 partai itu menguasai 261 kursi anggota DPR. Sementara dari parpur-parpur pengusung pasangan Anis Caimin dan Ganjar Mahfud, bisa aja untuk melawannya. Tapi mereka harus bergabung untuk mengusulkan pemaksudulan itu. Namun, gabungan koalisi kedua kubu hanya menghasilkan 314 kursi di Parlemen. Kekuatan mereka masih tak cukup. Jokowi masih ada kemungkinan pemaksudannya terjadi jika salah satu parpur pengusung Prabowo Gibran membelot. Itulah kenapa Jokowi sampai sekarang masih bisa bebas bermanuver di Pilpres 2024. Termasuk diantaranya mengangkangi konstitusi dan menunjukkan keberpihatan. Seiring itu, wacara pemaksudulan pun timbul tenggelam. Terima kasih telah menonton!